Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Aceh segera membentuk tim khusus guna melakukan penindakan terhadap siapa saja yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Hal ini dilakukan guna menyediakan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat sebagai kota bersih tanpa sampah. Tim khusus yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Aceh Barat, Satpol PP dan TNI Polri, rencananya dibentuk pada bulan Desember ini dan mulai beroperasi pada awal Januari 2023. Mereka nantinya juga akan ditempatkan di sejumlah lokasi seperti pusat kota, tempat wisata, dan sejumlah fasilitas umum. Warga yang kedapatan membuang sampah akan digiring ke kantor Satpol PPK Kabupaten setempat dan bakal digenakan denda sebesar 300 ribu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat. Bukari Kamis 1 Desember mengatakan pembentukan tim ini bertujuan untuk menciptakan Kabupaten Aceh Barat yang bersih, serta memberi efek jera bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, selain merusak keindahan kota, sampah yang berserakan juga dapat menimbulkan penyakit. Sehingga akan merugikan masyarakat itu sendiri. Awal Januari kita mulai tempatkan orang-orang kita, tim kita di titik-titik yang kritis, yang sering dibuang sampah oleh masyarakat. Apabila tertangkap, kita proses hukum, langsung kita buat ke tempat pengambilan dendanya, itu kita akan buat di Satpol PPK nanti. Kita bentuk tim, itu per sekali buang 300 ribu rupiah oleh siapapun yang buang, tanpa kecuali tetap kita tangkap. Salah satu cara untuk kita terapkan kandungan nomor 4 2017. Sebelum dilakukan penindakan, pemerintah setempat akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah juga akan menyebar puluhan sepanduk yang bertuliskan larangan dan peninggedakan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Bukari mengingatkan agar masyarakat patuh dan peduli terhadap kebersihan. Pihaknya juga sudah menyediakan sampah, khusus untuk masyarakat membuang sampah. Terima kasih telah menonton!